Hai proses pengaturan akarnya kita bongkar sekaligus ganti media berbeda dengan yang kita tanam langsung di ground itu tidak perlu kita bongkar seperti ini teman-teman kita bisa langsung mengolahnya di hai 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 hack selamat menikmati 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 Nah ini kalau mau memindahkan bahan yang sudah tumbuh dan kita ganti media Itu kalau tanahnya mau dibuang dibercihkan juga Tidak masalah teman-teman seperti ini Tanahnya kita buang tidak masalah Kita kurangi akar-akar serabutnya Nah seperti ini teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah seperti ini teman-teman Ini kalau mau dicuci Kalau mau dicuci juga tidak masalah Tidak juga tidak apa-apa teman-teman Oke teman-teman bahan yang sudah kita bongkar Yang dulunya dari setekan ini Ini dari setekan teman-teman Ada yang bilang sulit hidup setekan yang cimpur Ini dulu dari setekan Sekarang kita ganti media yang kedua kalinya Dan ini kita bongkar Kita rapikan akarnya lagi Agar tetap bisa teratur Bisa rapi Dan ini alur-alur akarnya ini Ini alur batang utamanya Ini alur tabangnya Dan teman-teman Jangan khawatir Seng cimbur Meskipun kita bongkar Seperti ini Jangan takut Dia tidak bisa hidup Kembali Masa penanganannya Sesuai teman-teman Dia akan bisa hidup cimbur lagi Jadi tidak sembarang Meskipun Kita sudah Gundulin begini Jangan khawatir Tidak akan hidup Nah oke teman-teman Jadi meskipun penanganannya Seperti ini Sangat ekstrim Kita bongkar ulang Kita potong akar Ini Sama saja kita Kembali dari nol Pertama dengan menyetek Segala macam Tapi Proses yang kedua ini Kalau dulu awalnya setekan Belum ada akar Dan setelah tumbuh akar Kita atur Dan setelah akarnya Sudah jadi seperti ini Kita atur ulang lagi Dan kita tanam lagi Teman-teman Jadi Dia akan semakin Bagus Nanti pertumbuhannya Dan teman-teman Berhubung karena Ini Kita Tanam di pot Makanya kita Proses pengaturan akarnya Kita bongkar Sekaligus ganti media Berbeda dengan Yang kita tanam Langsung di ground Itu tidak perlu Kita bongkar Seperti ini Teman-teman Kita bisa langsung Mengolahnya di Tanah itu Langsung Bisa mengolah Di groundnya langsung Kita buang Kita buang yang tidak Diperlukan Dan kita juga Tidak Khawatir untuk Dia bisa hidup Apa tidak lagi Jadi inilah Kelebihan dari Ditanam dengan Sistem ground Berbeda dengan Yang kita tanam Di pot yang kecil Kita harus Membongkarnya Ulang Karena akar-akarnya Sudah memenuhi Potnya yang kecil Jadi terpaksa Kita harus Membongkarnya Seperti ini Berbeda dengan Yang di ground Itu akarnya Dia bebas Ke mana-mana Di tanah Oke teman-teman Ini kita Tanam kembali Kita ganti Mediana Kita pakai Pasir kali Dan kita kasih Tanah yang Sudah dicampur Pupuk Nah ini teman-teman Prosesnya Seperti ini Dan jangan lupa Dan jangan lupa Alasnya Kita kasih Nah seperti ini Jadi Akarnya Tetap Dia akan Kesamping Dan ini Nanti yang Akan Masuk Ke Bawah Untuk mencari Makanannya Oke Seperti ini Selanjutnya Kita Timbun Oke teman-teman Jadi ini Habis kita Tanam Taruh Di tempat Oke teman-teman Jadi ini Yang Sudah hidup Subur Yang Duluan Pernah saya Buat Konten Dan ada yang bertanya Apakah bisa hidup lagi Apakah bisa Subur lagi Dan ini Sudah tumbuh Daunnya Sudah keluar Tunas-tunasnya Sudah tumbuh Dengan subur Teman-teman Jadi Teng simbur Itu sangat mudah Sekali hidup Tidak Sesulit Yang dibayangkan Jadi Agar teman-teman Bisa Menyaksikan langsung Nah ini buktinya Sudah hidup lagi Oke teman-teman Sekian dulu Semoga Apa yang kita kerjakan Hari ini Semoga Bermanfaat Dan Sekali lagi Untuk Proses penanaman Yang simbur Baik dari Digi Setekan Atau Cangkok Itu sangat Mudah sekali Dan jangan khawatir Yang simbur ini Sangat mudah Sekali tumbuh Asal penanganannya Sesuai Dan Baik Maka Dia akan Bisa tumbuh Subur kembali Oke Sekian dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Turun dia Yang galang Video Dia Contoh Bagi Jadi Selamat menikmati